Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami, Montir Vlog Jalan-Jalan, Montir Traveling. Kali ini kami kedatangan teman dua orang dari Makassar, ya cukup jauh lah teman dari Makassar. Kebetulan mereka lagi muncak nih, mereka datang dari Makassar ke Lombok, ini muncak ke Gunung Rinjani, 5 hari 5 malam di Gunung Rinjani. Setelah pulang dari muncak, ya mereka tinggahlah di tempat kami dan bermalam di rumah kami, 3 hari 3 malam mereka bermalam. Nah sebelum mereka pulang, kami bawalah mereka jalan-jalan di wisata, kalau dia belum wisata, tidak wisata juga sih. Tempat permandian orang-orang desa lah di daerah perkampungan sana ya, yang letaknya kurang lebih sekitar tengah jam perjalanan lah, dari rumah ke permandian itu ya. Nah ini kita sudah sampai dalam permandingan lewat jalan-jalan setapak, ini jalan setapak kurang lebih, ya 2 meter kurang lebih lah perjalanan motor ke dalam ini, tidak begitu terlalu jauh ya, dekat aja kok. Ya sambil-sambil kita lihat bukit-bukit dari jalan setapak ini ya lumayan lah, mantap kan? Kan ini 6 orang ya, menggunakan motor. Biasa ini cukup asli juga lah, masih ada ini, hutan-hutannya, keren lah. Kata orang sekitar sih sebenarnya ini cuma permandian orang-orang kampung dulu, bukan dulu, masih sampai sekarang pada permandian. Ya mungkin karena lama-kelamaan, jadi ya bisa lah jadikan wisata, wisata kecil-kecilan. Nah itu ibu-ibu lagi merumpi kali sudah tuh, ngegibah lagi ibu, ibu. Astagfirullah lagi. Masih ada batang-batang pohon juga ya teman-teman ya. Nah ini ibu-ibu, itu ibu-ibu pada ini, cari kayu di hutan lah. Ya ibu-ibu pada cari di hutan tadi tuh mungkin, ya buat masak-masak di rumahnya. Nah ya seperti yang saya bilang tadi, memang sudah ini, kayak masih asli gitu loh hutannya. Jadi mereka kadang masih pakai kayu, apa segala macem lah. Lampu pun di sini masih belum masuk loh. Ya akhirnya sudah sampai ya di area apa ini, parkiran. Oh ternyata banyak juga ya, motor-motor. Oh berarti banyak orang juga nih teman-teman di bawah ini. Beberapa motor lumayan juga nih. Ini sayang juga sampai nih teman-teman, masih di belakang ini saya menunggu. Kami menunggu teman-teman nih yang belum kunjung tiba ya. Kayak lagu aja, belum kunjung tiba. Nah itu ibu-ibu lagi tuh. Banyak lah hasil-hasil buah mereka ambil dari hutan mungkin ya. Mereka panen balik, terus mereka jual lah. Belum ada juga nampak teman-teman. Oh ini nampak sudah. Sudah ada nampak ini, satu motor. Dua motor lagi di belakang ini, belum tiba ini. Alhamdulillah sudah ada, teman-teman kami baru sampai nih. Nah dua sudah. Satu lagi. Nah tiga sudah, tiga motor, enam orang. Oke teman-teman, kami siap jalan menuju ke bawah. Tidak jauh. Menuju ke bawah itu turun itu ya tidak jauh juga lah. Pemandangan dari atas keren juga ya. Masih asri hitamnya bro. Ya kami siap-siap jalan ya. Menuju ke wisata. Nah ini ada orang-orang lagi, apa ini? Test-test mobil-mobil off-road lah ceritanya itu. Pakai remote. Ya ini kami sudah jalan kaki menuju ke bawah ini ya. Lumayan anak tangganya. Saya sudah hitung juga ya. Anak tangganya, itu lumayan lah. Cukup pegal dan ngos-ngosan juga. Kalau kita naik menuju pulang loh ya. Kalau turun sih tidak seberapa. Kami bawa air minum, makanan-makanan ringan. Lengkaplah buat persiapan kita makan-makan sih gitu. Tapi tujuan kita bukan untuk makan-makannya. Mandi. Berendam. Tepatannya adem disitu bro. Nah sampai sudah tempat-tempat ternyata di permandian. Ternyata banyak orang juga mandi disitu bro. Wah, ada lintah lagi. Nah inilah lokasi permandian kita bro ya. Cukup jernih dan menyegarkan. Hai. Nah ini lokasi mandinya ya. Mereka udah pada pulang tadi itu penat. Penguntung tadi. Jadi tinggal kami berendam aja disini. Tinggal eksikusi mandi aja ya. Keren tempatnya memang. Bebatuan airnya. Memang sih tidak dalam lah. Oke, kami sudah pada mandian. Berendam. Biar segar. Karena lumayan kita turun tangga tadi. Ya, pegal betis. Kaki. Ya, kita rendam lah. Biar fresh gitu ya. Hahaha. Di sini drone kami dengan tidak sengaja saya memainkan drone saya. Droneku masih mundur. Akhirnya menabrak sebuah ranting yang lumayan cukup besar ya. Akhirnya droneku pun jatuh ke air tenggelam. Itu dia. Baiklah teman-teman. Berhubung drone kami juga sudah jatuh. Akhirnya kami pulang lah ya. Karena waktu juga sudah sore. Sengaja. Sambil kita menikmati sunset kita ada kampung lagi ya. Baiklah teman-teman. Rikup di sini pertolongan kami. Saksikan terus. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sipan lonceng di Montir Jalan-Jalan. Vlog Jalan-Jalan Montir Traveling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.